Intro Pengusaha survei politik Denny J.A. menantang aktivis Syahganda Nainggolan untuk membuktikan siapa yang akan menang dalam pemilihan presiden pekan depan. Denny J.A. dengan Jumawa mengajak Syahganda lomba door price. Ia menggunakan istilah ini untuk mengganti istilah taruhan. Ajakan itu sudah disampaikan Denny J.A. 3 hari lalu. Dia menantang lomba door price 20 berbanding 1. Ia akan memberikan Syahganda door price sebesar 20 juta rupiah bila Prabowo menang. Dan Syahganda ditantang memberikan door price sebesar 2,5 juta rupiah bila Jokowi yang menang. Tapi Syahganda tidak ambil peduli. Kepada redaksi beberapa saat lalu dia mengatakan, yang dibutuhkan adalah sebuah panel ahli dari berbagai universitas untuk memeriksa atau mengevaluasi hasil-hasil survei yang ada. Lembaga-lembaga survei secara transparan memberitahukan fakta-fakta survei mereka, baik menyangkut metodologi, penarikan, random, sambi dan kegiatan di lapangan, ujarnya. Taruhan mana yang benar dari survei-survei itu, menurut Syahganda, tidak menjawab kegelisahan masyarakat selama ini mengapa berbagai lembaga survei yang meleset jauh seperti pada Pilkada DKI 2017, Pilkada Jabar dan Pilkada Jateng. Di Jabar dan Jateng terdapat deviasi 20% prediksi versus hasil kandidat, yang disurvei, sambungnya. Alasan kedua tidak melayani Denija, kata Syahganda, karena dalam hukum agama taruhan itu berdosa. Yang juga penting, taruhan ini tidak dikenal dalam masyarakat akademis dan intelektual, demikian Syahganda. Terima kasih telah menonton!